Musik Melanjutkan sejak kemarin siang hingga malam berlanjut dari PT Kereta Api dan berhenti untuk melakukan evakuasi rangkaian X Kereta Api Argo Sumeru yang Anjelok di kilometer tepatnya di peta jalan Sendolowates saat ini sampai dengan 17 saat ini masih tersisa 3 rangkaian kereta api yang masih berada di bawah rel atau Anjelok kami tetap upayakan terus untuk bisa secepatnya rangkaian ini bisa terangkat dan setelah bisa terangkat semua yang perlu diperbaiki adalah jalur atau trek karena trek yang X Anjelokan Argo Sumeru saat ini kondisinya rusak perlu diperbaiki penggantian bantalan dan juga penggantian rel tetapi saat ini untuk bantalan-bantalan yang akan untuk menggantikan sudah siap di samping jalur untuk tiga gerbong ini semuanya dari Argo Sumeru Pak yang wilis seperti apa? betul sekali untuk tiga kereta yang tersisa ini adalah X rangkaian Argo Sumeru arah ke Jakarta karena ini ada di jalur gilir atau arah ke Jakarta kemudian untuk X Argo Wilis berada di jalur hulu memang saat ini masih ada tiga tetapi kondisinya tidak anjilok dia masih berada di atas rel dan itu nanti siap dialihkan untuk mengosongkan jalur untuk kereta yang mengalami kerusakan cukup arah ini terus seperti apa evakuasinya Pak? untuk evakuasi setelah evakuasi atau pengangkatan tentu sementara tentu saja untuk mempercepat bisa dioperasikannya kembali jalur baik gulu maupun hilir akan dititipkan atau disimpan dulu di stasiun kanan-kiri terdekat dari tadi malam bisa ditarik ke arah patas maupun arah sentolo tetapi kalau untuk perbaikan besar tentu saja akan masuk balai asam berarti kondisinya bisa ditarik ya Pak ini walaupun nampaknya kerusakannya cukup lumayan? tidak ini hanya jatuh dari rel saja jadi secara material atau kondisi sarananya bagus terbukti dengan ini yang baru saja terangkat begitu bogi bawah diletakkan di atas rel posisi normal kembali sudah normal untuk boginya tetapi apapun itu setelah kejadian semua kereta yang mengalami kejadian setelah itu harus mengalami pemeriksaan disat semua dicek ulang dan harus diukur semua previsi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk informasi sudah ada Pak penyebab kecelakaan Pak? sampai saat ini masih dalam pengusutan kami dibantu dari pihak KMKB dan juga kepolisian tentunya sampai cerita api sendiri dari unit sekti akan terus mengusut permasalahan ini hingga terjadinya menjelaskan seperti apa ini pembentukan berapa alat berat Pak untuk mengalami perpungan? kita mendatangkan 4 krein ada yang dari Solo kemudian dari Cirepun dan juga dari Bandung atau Banjar dan dibantu juga krein dari pihak pemenggara kluan Progo tapi krein yang memakai jalan-jalan kalau targetnya sendiri proses evakuasi perasaan hari ini? kalau untuk target kemarin estimasi pertama justru kami menargetkan malam itu juga kemudian estimasi kedua yaitu jam 6.04 tadi ternyata juga masih belum selesai tetapi kami berharap kecepatnya dan ini tempat bisa tidak insya Allah semoga bisa kurang dari jam 12 sudah bisa diterangkat semua dan jalur sudah bisa diperbaiki kalau informasi untuk jalur kira-kira mau bisa normal bisa dipakai atau merangkai? oke pak siang itu dimungkinkan kalau semua sudah terangkat posisi petugas kami juga sudah ready kemudian material yang untuk digunakan juga sudah ready di kanan-kirinya tentu sangat cepat pak terus kami sangat banyak bantuan dari berbagai wilayah terima kasih selamat menikmati